Hai semua di kesempatan kali ini aku bikin nastar teman-teman ini aku bikinnya itu badakan tapi rasanya juga enak sekali lumer di mulut dan ini cocok sekali buat camilan temen ngopi ya teman-teman dan ini bikin aku bikinnya itu cuma takaran sendok ya teman-teman karena aku disini enggak punya timbangan Oke yang penasaran gimana caranya langsung di simak videonya dan ini untuk bahannya Nana satu biji gula setengah makhluk Anda cengkeh kalau punya kayu manis boleh dikasih kayu manis ilmen karena aku gak punya dan ini nanasnya itu aku potong kecil-kecil nanti kita blender kalau teman-teman enggak mau di blender juga bisa diparut ya dan ini juga bisa dipinat di dalam guliknya hai oke selesai kita potong lalu kita bander ini aku blendernya pakai alat sabunyanya dirumah ya hai 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 dan ini udah aku blender aku siapkan wajan untuk memasaknya lalu masukkan cengkehnya daun pandan dan gulanya lalu kita tambahkan sedikit garam ya teman-teman kita masak-masak-masak sampai itu apa airnya itu sampai habis nanti ya dan kita masak dengan api kecil sekali ini biar gak meletup-meletup aku tapi kita harus kecil sekali apinya ya oke dan sekali-kali kita lihat biar nggak gosong di wajan sambil kita aduk-aduk oke dan ini juga mau maten kira-kira temen-temen airnya sudah habis sekali dan ini harus diudek terus ya temen-temen airnya coba oke selamat menikmati oke seperti ini dan matikan kompor Oke seperti ini dan matikan kompor dan ini udah dan ini udah dingin untuk baru kita untuk bulat-bulat kecil-kecil ya teman-teman seperti ini ini nanti buat isi yang setarnya dan ini selesai udah selesai sekarang kita sekarang menghabiskan untuk tepung-tepungnya ya ini aku pakai 10 sendok makan tepung terigu 2 sendok tepung maizina garam paneli lalu 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 2 sendok susu bulu susunya 2 sendok ya teman-teman ini dan selesai kuning telur satu ini aku pakai battle dan ini aku pakai apa ini aku baru ini ini 200 200 gram jadi aku pakai aku ambil tiga perempatnya karena aku nggak punya timbangan jadi yang bagi akhir-akhir aja ya lalu kita aduk rata sama tepungnya ini aku pakai tangan aja ya teman-teman ini tangan ini dan ini Nibak apa yang ini wadahnya itu terlalu kecil lindahan atau mengindah ke wadah yang agak besar ya biar gampang-gampang untuk ngulainnya kita uleni sampai itu merata benar selamat menikmati oke seperti ini adonannya oke kalau adonannya udah seperti ini lalu kita bagi untuk menjadi beberapa bagian dan menurut selesai kecilnya menurut selera tak cahaya setelah kita menangkut bikinnya itu agak gede-gede teman-teman soalnya aku dimakan sendiri aja karena aku benarnya tira-kira aja ini ya kira-kira saja ya teman-teman karena aku makan sendiri aja nggak susah nggak nggak apa bentuknya nggak sama juga nggak apa-apa ini aku bentuk dan kita bentuk gelat-gelat semua ya teman-teman ini oke 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 dan ini udah selesai bentuknya lalu ambil satu kita tekan-tekan lalu kita tekan-tekan tengah ya teman-teman kita tekan-tekan tengahnya lalu masukkan selenya selai selai nanasnya ya dan kita rapatkan lalu kita bulat-bulatkan pakai tangan aja ini aku pakai kusuk gigi dan aku tekan buat cantik aja ya teman-teman kalau gak mau juga gak apa-apa kalau teman-teman gak mau juga gak apa-apa dan kita bentuk gini sampai bahannya itu selesai ini cuma buat variasi aja ya dan ini kita bentuk kita bentuk gini sampai bahannya itu habis kalau mau bulat aja juga gak apa-apa juga masih cantik karena ini nanti aku mau kasih cengkeh atasnya ya teman-teman lalu teman-teman gak mau ribet juga bulat-bulat itu aja juga bagus teman-teman enggak apa-apa selamat menikmati 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 lalu kita oleskan setelah kita oles kuning telur nanti kita pandang lagi selama 15 menit lagi dan kita oles sampai selesai lalu kita panggang lagi selama 15 menit dan oke ini udah mateng enak sekali ini temenku aku kasih aja ini aslinya itu lumer dan ini cocok sekali buat camiran atau temen ngopi terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati